Assalamualaikum, kita buat kuit tradisional lagi yuk. Yang pasti rasanya enak, cara buatnya mudah. Ini cocok untuk jadi camilan di rumah ataupun isian snack box. Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, siapkan pan. Tuangkan 70 gram gula aren atau gula merah. Tambahkan sejumput garam, 1 sendok makan gula pasir dan 30 ml air. Masak menggunakan api sedang. Untuk mengaduknya, aku menggunakan kitchen utensil round spatula by Idealife IL172B. Yang ekstra panjang 36 cm dengan perlindungan baja, tahan karat, tahan panas. Kita aduk hingga gulanya larut. Oh iya, aku menggunakan frypan cookware by Idealife IL20FP. Yang dibuat dengan teknologi Jerman non-stick dengan lapisan motif marmer yang cantik dan mewah. Setelah gulanya larut, langsung aja kita masukkan 100 gram kelapa parut. Kita aduk hingga tercampur rata. Kita masak hingga untinya sedikit mengering ya. Oke, ini udah matang, bisa langsung kita angkat. Lanjut, siapkan 300 gram tepung ketan, tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian siapkan 240 ml air panas, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kita aduk hingga tercampur rata. Kita tuangkan air panasnya secara bertahap ya, sambil terus kita aduk. Selanjutnya adonan ini akan kita uleni hingga kalis. Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Terakhir, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kita uleni kembali ya adonannya. Kalau adonannya udah kalis seperti ini, udah siap untuk kita bentuk. Kita ambil adonan secukupnya, kemudian kita bulatkan. Lalu kita pipihkan. Kita beri isian secukupnya, ini kurang lebih 2 sendok teh ya. Kemudian kita tutup dengan adonan. Kita bulatkan kembali ya adonannya seperti ini. Oke, selanjutnya siapkan daun pisang olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Lalu kita letakkan adonan di atas daun pisang, kemudian kita gulung. Karena daun pisangnya kepanjangan, jadi bagian ujung-ujungnya kita gunting. Kemudian kita lipat ke belakang. Seperti ini ya hasilnya. Kita ulangi lagi. Ambil adonan secukupnya. Lalu kita bulatkan. Dan kita pipihkan ya. Kita beri isian secukupnya, seperti ini. Lalu kita tutup dengan adonan. Kita bulatkan kembali. Kita siapkan daun pisang, olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Lalu letakkan kue di atas daun pisang. Ini kita gulung ya. Nah ini kita buang ya kelebihan daun pisangnya. Bagian ujung-ujungnya juga kita gunting. Lalu kita lipat ke belakang. Oke, seperti ini aja. Lakukan hingga selesai. Kalau semuanya udah selesai, lanjut ini akan kita kukus. Kukusannya juga udah panas ya. Kita susun kuenya ke dalam kukusan. Untuk mengukusnya, aku menggunakan multifunction pan cookware by Idealife IL24MP. Yaitu satu pan yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Seperti menggoreng, merebus, mengukus, dan lain sebagainya. Setelah kurang lebih 25 menit, ini kuenya udah matang ya. Siap untuk diangkat. Oh iya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tekan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya. Terima kasih. Ini dia, kue bugis pandannya udah siap disajikan. Biasanya kue bugis pandan dibungkus dengan bentuk kerucut ya. Kali ini aku bungkus dengan cara yang lebih sederhana. Tampilannya juga gak kalah menarik. Rasanya enak, manis, dan gurih. Teksturnya lembut dan kenyal. Cara buatnya pastinya mudah ya. Selamat mencoba. Untuk peralatan yang aku gunakan, yaitu set spatula. Fry pan dan multifunction pan, semua by Ideal Life. Link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi. Yuk, yang mau samaan bisa langsung di order ya. Terima kasih.